Bapak pengen banget anak Bapak sekolah tinggi? Iya, supaya jangan sampai kayak orang tuanya lah. Jadi kayak OB, begini, nekat yang lebih ini gitu Pak. Yang lebih tinggi lagi? Pelajarannya ya. Tapi saya salut sama Bapak. Walaupun Bapak OB, tapi Bapak tahu nggak wab. Lanjut lagi Pak. Terima kasih. Berusaha diceputin tuh gitu. Nah ini udah lumayan dari sini Pak. Ini juga udah belasannya belum Pak? Ayo Pak. Itu Pak. Nah belas sini belas sini belum nih Pak ya? Belum nih Pak. Saya sampai terlupa. Nah sok, Bapak ituin. Tadi kan Bapak bilang di sini baru 8 bulan. Sebelum Bapak kerja di sini Bapak? Serabutin apa aja Pak? Jadi Bapak serabutan tuh kulih bangunan iya, melayan iya. Ada nggak apa kerjaan serabutan yang masih Bapak jalanin sampai sekarang? Ada. Apa tuh Pak? Ya kalau malam itu ngobrol kepiting Pak. Ngobrol kepiting? Ngobrol gampang. Dapat tuh Pak malam-malam begitu nyari kepiting. Ya kadang-kadang nggak Pak, kadang-kadang nggak Pak. Wah, gampang. Jadi malamnya nyari kepiting, paginya Bapak? Iya. Ngerjain jadi OB di sini. Belas itu Pak, belum Pak? Kesempatan nih. Ingat Bapak tadi ngomong di awal, punya anak dua, masih sekolah. Untuk rumah tangga, udah untuk anak sekolah. Nah saya mau tanya, untuk anak sekolah itu gimana Pak? Iya namanya orang suci apa? Ongkos juga kan nih. Paling goceng. Buang buat jajan sama ongkos? Iya buat jajan sama ongkos. Naik angkot anak itu berarti? Angkot. Angkot dari mawuk ke sini. Jangan sampai kayak orang tuanya apa lah. Kalau anak itu ingin sekolahnya kelas tinggi gitu. Bapak pengen banget anak Bapak sekolah tinggi? Iya. Supaya jangan sampai kayak orang tuanya lah. Jadi kayak OB begini, nekat yang lebih ini gitu Pak. Yang lebih tinggi lagi. Pelajarannya aja. Tapi saya salut sama Bapak. Walaupun Bapak OB, tapi Bapak tahu nggak wab. Lanjut lagi Pak. Aduh. Setiap hari begini. Terima kasih. Masya Allah. Ada orang nge-fail. Ibu, ya Allah. Waktar lagi ya, gimana Pak? Bagaimana Pak? Harus gimana Pak? Bersih aja? Ya, bagaimana lagi Pak? Iya. Minuminya anak-anak susah, Bu. Tapi saya jadi ngerasa. Siap, siap Pak. Siap, siap. Udah bersih, udah kinklo. Iya Pak. Ya, sabar aja sabar. Iya, iya, iya. Aduh, ya Allah. Ya, Robby. Ya, Allah. Ya, Robby. Nasi barung OB yang mungkin gitu Pak? Iya, Pak. Pak pernah nggak? Satu keluarga nggak makan pernah satu hari? Peringkah satu hari Pak. Terus gimana itu? Ya sama kakak. Minta-minta sama keluarga. Minta nasi. Ya Allah. Aman nih pakenya Pak? Bersih. Pak Judin. Pak Judin. Siap. Balang dibersihin ini. Tadi ada acara di desa. Oh iya. Siap Pak, siap Pak. Pak Jumana, silahkan. Siap. Baru nih Pak Judin ya. Siap. Saya batu. Baru nih Pak Judin ya. Baru nih Pak Judin ya. Baru nih Pak Jumana. Baru nih Pak Jumana. Baru nih Pak Jumana. Baru nih Pak Jumana. Maka juga ya Esth. Bikin kopi di mana? Baru nih Pak. Pak bikin kopi di mana? Di situ Pak. Maaf, maaf ya pak, maaf, 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 maafin pak ya, saya bantai lagi pak, ya Allah ya udah bersih-bersih Iya, iya maaf ya pak ya, abis banget, abis banget dipel tadi itu jadi kininya panas lagi pak Iya, 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 iya Ini lumayan ibu Satina, ini ibu, ini, oh ini, udah lama ibu disini bu, udah berapa tahun gitu, ada 5 tahun Oh ibu sebelumnya tinggal dimana, sebelumnya tinggal di dalem, seorang, tapi gubuk juga, iya bu Wah, Din, apa ini, kok dimanggil Din ini yang nyaut, Nur Wahidin namanya Oh ini Nur Wahidin, kakaknya nih, kakaknya Sarudin, anaknya Pak Judin, anaknya Din 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 Berarti kalau dulu mah gak bisa dipanggil Din semua ya, mungkin pada nengok semua bu Ini main klereng, iya Buasnya mau main klereng sama anaknya boleh gak bu? Boleh Boleh ya Sain kali ya Wahidin, Wahidin deh, Wahidin, aku mau main boleh gak? Boleh Boleh, boleh ya Aku juga jago tau main klereng, tapi bohong Hehehe Enggak, enggak, enggak Iya Hehehe Meleot dia Salah Eh, Wahidin kelas berapa, Din? Dua SMP Kelas dua SMP Iya Umur berapa sekarang? Tiga belas Tiga belas, oh tiga belas Kamu umur berapa? Tujuh Tujuh Ini kok main klerengnya cuma berdua? Karena teman-teman gak mau main di rumah saya Kenapa? Karena rumah saya sebegini aja enak Oh Tapi udah pernah sering diajakin gitu Maksudnya main di sini aja gitu Tapi pada nolak gitu Iya Waalaikum Eh Udah di sini Waalaikum Bu Saya Bobi Namanya Dinda Ini Angap Yang nomor tiga Yang nomor tiga Wahidin Wahidin Ini ketemu Iya, enggak Wah yang klereng, yang saya alurudin Iya Kayaknya kalau di sana Aku jago deh Mungkin karena faktor angin Karena faktor angin Betul Taruh dong Coba dong Ya Coba saru yang saru di saru Iya ini pernah gak enak ya 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 Mungkin udah capek kali ya Ini permainan ini ya Permainan Klasik ya Klasik ya Pemain kelereng Terus Dampu Terus main karet Gitu kan Nah ini nih Pak, saya ngomongin bapak nih Tapi pak Kena nih Wah Kena niatnya pak Niatnya udah kena Nice Emang jangko nih ya Tunggu deh Pak, Bu Eh Bu Saya mau ini dong Bu Numpang ini gak? Naruh ini Di dalam Ya udah kalau gitu Kalian ke dalam deh Kalian mau lihat nih Sekalian aku juga pengen lihat luar rumah bawah boleh ya Boleh, boleh Yaudah kita ke dalam dulu ya Yaudah deh Yaudah ya Bob Sip sip Lanjutin mainnya ya Assalamualaikum Ntar abis itu kita main lagi Nah Ini pak Jadi ibu disini udah berapa lama Bu? 10 tahun 10 tahun Sebelumnya tinggal dimana Bu? Di sono di dalem Kampung Kenapa akhirnya ibu memilih untuk pindah ke sini? Di sononya bukan tempat saya punya saudara Disuruh pindah Ini kalau misalnya aku lihat kondisinya kan Biliknya tuh kayak renggang-renggang gitu Bu Ini berarti kalau hujan langsung masuk ke dalam dong Bu? Iya Itu tuh Kalau hujan Mak Bu Karena gak ada plastik gak ada apa gitu Iya Kasian Gak pada tidur kalau hujan Pada duduk aja di sini Diajekin temen-temen yang katanya rumahnya jelek Rumahnya bolong